Hai meskipun ini tergolong besar airnya tapi jauh lebih sedikit ketimbang banjir yang awal tahun 2018 memang ini juga besar curah hujan semalaman yang mengguyur Jakarta Timur menyebabkan kali BKT karena BKT di Pulau Gebang di samping rel kereta ini meluap tapi rumah-rumah penduduk hampir tidak ada yang kebanjiran seperti awal tahun ini hanya merendam di pohon-pohon pisang cabai pepaya dan kebun-kebun warga yang memang pinggiran BKT itu ditanami sayuran posisi kita berada di BKT stasiun cakung yang dekat dengan stasiun cakung demikian laporan dari BKT info selanjutnya akan di update setiap satu hari selamat menikmati